Fenomena ikan naik ke daratan kembali terjadi di wilayah pesisir Jakarta. Di pelabuhan Marunda, misalnya, ratusan ekor ikan berloncatan ke dermaga disambut para pekerja pelabuhan dengan memanen ikan. Sejumlah ikan di laut kawasan dermaga pelabuhan Marunda, Cilinjeng, Jakarta Utara ini naik ke daratan. Fenomena ini pun langsung diabadikan oleh para pekerja di pelabuhan tersebut. Fenomena langka ini terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup kencang. Peristiwa ini juga diduga terjadinya proses perpindahan masa air laut di dalam permukaan yang mengalami kesuburan. Di antaranya adanya perbedaan oksigen di lapisan dalam dan permukaan air laut. Penyebab lain juga terus dikaji. Di antaranya terjadinya proses perpindahan masa air laut di dalam naik ke permukaan dengan membawa unsur-unsur hara. Fenomena serupa pernah terjadi pada 30 November dan 20 Desember tahun lalu. Sementara itu di pesisir pantai Kota Mara, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, diperkirakan ribuan ekor ikan terdampar dalam kondisi sudah mati. Warga pun berlomba memunguti ikan-ikan jenis tongkol dan layang tersebut. Terhamparnya ribuan ekor ikan ini sudah terjadi sejak selasa malam kemarin. Belum diketahui penyebabnya, warga berharap pihak terkait segera membersihkan pantai karena ribuan ikan ini telah membusuk. Tim Liputan melaporkan.